Intro Ya Ahogu, perkenalkan nama saya Bernard Bahasa Higiawa, siswa SMPTK Aras Tamar Lewon Banua, dan aku duduk di kelas 8. Begitulah caranya memperkenalkan diri dalam kelas, dengan suara pelan dan terbata-bata karena belum lancar berbicara bahasa Indonesia. Walaupun dengan kondisi seperti itu, dia tetap semangat pergi ke sekolah untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang tentara. Kata Bernard, aku ingin menjadi tentara karena ingin melindungi negaraku dan keluarga ku dari perbuatan jahat. Sebuah kalimat yang menyemangati dirinya agar tetap sekolah, karena menurut dia, sekolah merupakan tempat belajar untuk menggapai cita-citanya. Bernard tinggal bersama kedua orang tua dan lima saudara kandungnya. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang berlantaikan tanah, dinding rumah terbuat dari papan dengan atap pembia, yang berada di desa Hilisalo'o, Kecamatan Amanraya, Kabupatenia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Orang tua Bernard adalah seorang penderes karet dan juga bekerja di sawah. Bocah yang beranjak remaja ini, kesehariannya bekerja membantu kedua orang tuanya menderes karet, pergi ke sawah dan mencari kayu bakar di hutan. Sebagai anak laki-laki tertua di antara saudaranya, dia bertanggung jawab mengurangi beban kedua orang tuanya. Kata ayah Bernard, Bernard anak yang rajin dan tat pada orang tua. Sebelum berangkat ke sekolah, dia mencuci piring, menyapu lantai, dan mencuci pakaiannya. Sebelum menjelang malam, dia bersama kakak perempuannya mengumpulkan padi yang dijemur di pekarangan rumah. Untuk sampai ke sekolah, dia harus berjalan kaki berkisar kurang lebih 2 km dan melewati jalan yang rusak. Pendakian dan penurunan yang membuat keringat bercucuran membasahi bajunya. Keringat yang membasahi bajunya terlunasi dengan belajar dan bercanda tawa bersama teman-temannya di sekolah. Di sekolah, Bernard termasuk anak yang biasa saja dan sederhana penampilannya. Meskipun dia tidak berprestasi dalam kelas, tapi semangatnya untuk belajar patut diapresiasi. Dia rajin belajar di sekolah dan cukup rajin mengikuti les tambahan yang didimbing oleh guru tangan pengharapan. Meskipun terkadang dia absen ke sekolah karena harus membantu orang tua bekerja. Bernard sangat berterima kasih kepada tangan pengharapan yang telah mengirim guru pedalaman di sekolahnya. Karena menurutnya, kehadiran guru tangan pengharapan sangat membantu mereka mendapat ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada para donator yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di SMPTK Aras Tamar Nia Selatan. Selama masih punya kesempatan, marilah kita saling merangkul satu sama lain. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.